Halo, selamat datang kembali di channel Atoa Hayato Di One Piece Chapter 924, Luffy akhirnya ditangkap oleh Kaido Setelah sebelumnya dikalahkan dalam satu pukulan Lau sudah berusaha untuk menolong Luffy, namun usaha Lau digagalkan oleh Hawkin Namun sebelum Luffy dibawa ke penjara Kaido, terjadi momen yang menarik untuk dibahas Yaitu Luffy masih berusaha untuk menjatuhkan bawahan Kaido dengan mengeluarkan Hausoku Haki Memang Hausoku Haki yang dikeluarkan Luffy berhasil menjatuhkan anak buah Kaido Namun hal itu tentunya tidak cukup untuk membuatnya selamat Dan Luffy pun dapat dibawa ke penjara di markas Kaido Tetapi ketika Luffy mengeluarkan Hausoku Haki, Kaido memberikan komentar Bahwa Luffy belum bisa menggunakan Hausoku Haki dengan baik Sama seperti Yustas Kapten Kit, yang ternyata Kit ini juga bisa mengeluarkan Hausoku Haki Dan menurut Kaido, keduanya sama, yaitu belum bisa menggunakan Hausoku Haki dengan baik Tampaknya di chapter 924 ini Hausoku Haki menjadi sebuah bahan yang sengaja ditekankan untuk diketahui para pembaca Bahkan dalam chapter ini juga terungkap bahwa Oden juga memiliki Hausoku Haki seperti yang dikatakan oleh Suten Maru Berdasarkan hal-hal tersebut, kami menduga kalau Hausoku Haki adalah kunci untuk dapat mengalahkan Kaido Dan Luffy harus bisa menguasai dan menggunakan Hausoku Haki dengan baik jika ingin mengalahkan Kaido Memang selama ini Hausoku Haki belum diperlihatkan secara optimal dalam sebuah pertarungan Terutama pertarungan yang dijalani oleh Luffy Hausoku Haki seperti hanya digunakan sebagai pelengkap atau penambah power dari Busosoku Haki Seperti ketika Luffy pendok dengan Doflamingo dan juga ketika pendok dengan Don Chinchou di episode Dressrosa Kami melihat Hausoku Haki hanya digunakan untuk meningkatkan power dari Busosoku Haki Sehingga terjadi benturan kekuatan yang lebih besar daripada bentrokan Busosoku Haki saja Hal itu juga terjadi ketika Luffy bertarung dengan kata Kuri Hausoku Haki hanya menjadi pelengkap dan jarang digunakan Luffy sebagai kekuatan utama untuk menghadapi lawan yang kuat Atau mungkin memang tingkatan Hausoku Haki Luffy hanya masih sebatas itu Yaitu sebagai pelengkap dan belum bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kekuatan spesial yang sangat hebat Kalau bicara mengenai Hausoku Haki maka karakter yang paling baik untuk dijadikan panutan adalah Sans Karena Sans adalah master Haki yang tentunya menguasai semua jenis Haki dengan baik Apakah Luffy harus bertemu dengan Sans terlebih dahulu untuk dapat meningkatkan Hausoku Hakinya Atau Luffy akan mempelajari Hausoku Haki tingkat tinggi dari orang lain? Hal ini tentunya belum bisa dipastikan Karena mungkin saja Hausoku Haki Luffy akan meningkat dalam sebuah pertarungan seperti Ken Bonsoku Hakinya Selanjutnya kalau bicara mengenai kekuatan dari Hausoku Haki Kami jadi teringat saat dimana Sans mengunjungi Shirohige Ketika itu Sans datang dengan mengaktifkan Hausoku Hakinya Sehingga beberapa anak buah Shirohige pingsan Dan Sans juga bisa merusak dek kapal Shirohige dengan pancaran Hausoku Hakinya Apakah ini adalah kekuatan dari Hausoku Haki yang sebenarnya seperti yang dimaksud oleh Kaido? Sepertinya hal itu akan terungkap di chapter-chapter mendatang Lalu selanjutnya Luffy pun saat ini ditempatkan satu sel tahanan dengan Kit Yang sama-sama memiliki Hausoku Haki Mungkinkah kedua kapten bajak laut ini akan bekerja sama dan mengembangkan Hausoku Haki mereka Agar dapat mengalahkan Kaido Sangat menarik untuk dinantikan kisah selanjutnya di episode Wano ini Ya cukup sekian video kali ini Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel Atoa Hayato yang belum terbukti kebenarannya Namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada Terima kasih sudah menonton video ini Dukung terus channel Atoa Hayato Dan sampai jumpa di video selanjutnya Yooo Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya